Donita muncul dengan tubuh yang semakin kurus setelah lama tak terlihat menghiasi layar kaca. Ia rupanya baru selesai menjalani syuting sebuah film, di mana tokoh yang dilakoninya mengharuskan Donita bertubuh sangat kurus. Tak heran Donita melakukan diet dengan pola makan yang teratur. Makan tetap normal, sarapan, misalkan pagi jam 7 sarapan, jam 10 itu makan cemilan biskuit. Tapi kalau misalkan emang niat banget mau ngurusin, cemilannya ngambilnya gandum atau buah. Jam 1, jam 12 itu makan siang, jam 3 itu waktunya nyemil lagi. Jadi makannya sedikit-sedikit tapi sering. Jadi itu supaya perutnya juga gak sakit kan, gak kaget juga pas diisi makanan. Meski makan Donita cukup teratur, namun pola diet itu tampaknya terlalu ketat untuk tubuhnya. Kabarnya Donita sempat jatuh sakit selama 3 hari hingga tak bisa jalan. Benarkah mantan kekasih Randi Pangalila ini sakit karena dietnya terlalu ketat? Kemarin sakit bukan karena diet, tapi karena udah lama gak olahraga gitu. Tiba-tiba olahraganya agak sedikit berat, disekaligusin gitu. Jadi sempat kakinya kayak gak bisa gerak gitu. Jadi kayak sakit-sakit gitu. Tapi itu kan awal, jadi diingetin sama orang-orang, kalau misalnya Rode sakit, besokannya lo paksain olahraga lagi. Kalau enggak sakitnya bakalan keulang-ulang. Kemarin itu, nah di kampus gue tuh ada mata kuliah tambahannya tuh mata kuliah olahraga. Terus dikit tuh ada kayak tes yang mengharuskan gue lari, bending, sempat jam, si lap dalam waktu berbarengan dan itu lumayan cukup berat. Karena pokoknya mau main nyapain deh gitu. Terus dikit tuh gue daternya sedikit telat, gak sempat sempat cengulu gitu. Bisa bikin kaki gue gebeteran sih pas berdiri. Ngueng, 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 gebeteran gitu kaki gue pas berdiri. Cuman kalau sehari-hari sih biasanya minimal seminggu sekali berenang. Terus kayak gitu, kalau yang rutin banget sih sit-up ya setiap hari gitu. Bangun tidur sama-sama. Tidak ada dunia di luar dirimu.